Di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya, Fazila Kairnisa. Pemisah ditinggal mudik Natal dalam tahun baru sebuah kiosk kelontong di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan Ludes terbakar. Diduga kebakaran tersebut terjadi akibat korsleting listrik. Sebuah kiosk kelontong kebakaran saat ditinggal mudik libur Natal dalam tahun baru oleh pemiliknya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga berusaha mempadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Hingga akhirnya api berhasil dipadamkan oleh petugas dengan mengerahkan tiga mobil pemadam. Namun naas, barang dagangan pemilik kiosk tak dapat diselamatkan. Akibat kebakaran tersebut, seluruh dagangan kiosk Ludes terbakar. Belum diketahui pasti berapa total kerugian akibat kebakaran ini, karena pemilik kiosk masih berada di kampung halaman. Mungkin kebakaran mungkin dari arus-arus, kurang arus. Tadi pagi orangnya duduk di sini, tapi sudah balik ke kampung. Saat budi sini tinggal malamnya, mungkin kurang dari listrik. Listriknya pas kurang terhubung dari rumah kami. Rumah kami juga ambil aman dan ruang listrik. Bagi masyarakat yang akan mudik liburan, diharapkan kembali memeriksa kondisi rumah untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan.